Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini, kali ini Mr. Q akan membahas tentang 7 Iblis Primordial atau Primordial of Demon Primordial of Demon juga dikenal sebagai Progenitors atau Primus, yang merupakan iblis tertua dan paling luar biasa kuat Masing-masing dirujuk dengan warna khasnya, yaitu merah, kuning, hijau, biru, putih, ungu, dan hitam Kekuatan Demon dihitung dari usianya, jadi semakin iblis itu tua, maka semakin besar kekuatannya Ada 7 Demon Primordial yang sudah ditunjukkan hingga saat ini, dan 4 dari Demon tersebut sudah menjadi bauan Rimuru Tempes Dan langsung aja, tanpa habis bisa lagi, berikut adalah 7 Demon Primordial di Anim Tensura Guy Crimson Guy Crimson adalah Raja Iblis Terkuat dan Tertua dalam Anim Tensura Ia merupakan bagian dari Demon Primordial dengan garis warna merah atau roj Tak hanya itu saja, Guy Crimson juga menduduki kasta tertinggi peringkat Demon Lord of the Octagram Dan diketahui, saat ini ia tinggal di benua es Suatu ketika, Guy Crimson mengabulkan permohonan pemanggilnya yang tak berdaya Dan menghancurkan negara musuh Sebagai bayarannya, dia menghancurkan negara pemanggilnya sendiri sebagai bayaran atas memanggil Guy Crimson Guy Crimson memanggil dua iblis primordial dan menjadikan mereka sebagai pelayannya Guy Crimson juga merupakan teman lama Diablo Guy Crimson dan Diablo sebelum dipanggil ke dunia, sering sekali bertarung hidup dan mati Dikatakan bahwa Diablo kalah dan mati, namun Diablo memiliki skill unik yaitu keabadian Dengan begitu, Diablo bisa hidup lagi setelah kematiannya Diablo Diablo adalah sosok demon primordial yang sangat unik dan misterius Yang merupakan bagian dari demon primordial dengan garis warna hitam atau noir Diablo dipanggil ke dunia setelah Rimuru membantai 20 ribu pasukan tentara Falmouth Pada akhirnya, Diablo menjadi bawahan Rimuru terkuat dan yang paling cerdas di antara bawahan Rimuru lainnya Dengan skenario-nya, dia bahkan mampu menjadikan Zom menjadi Raja Falmouth berikutnya Prestasi Diablo sangat luar biasa sekali Bahkan, ia mampu merekrut 700 iblis untuk dijadikan bawahan Rimuru Dan yang lebih parah lagi, ada 3 iblis primordial yang berhasil direkrutnya Pada akhirnya, Diablo mampu berevolusi ke tahap akhir menjadi Demon Guard Dan gue masih bingung kalau ditanya Bang, Diablo sama G kuatan mana? Yah, tergantung timelinenya sih Saat Diablo dan G masih di dunia bawah, mereka masih setara Dan seiring berjalannya waktu, karena Diablo tidak memiliki ketertarikan dengan kekuatan G berhasil mengukulinya dan berhasil menjadi pemimpin Demon Lord of the Octagram Dan di timeline atau lebih tampaknya di manganya ini Jika ditanya lagi, Diablo vs G kuatan mana? Menurut gue, kuatan G Karena ia berhasil ke tahap Demon Guard terlebih dahulu Dan saat Diablo sudah ke tahap Demon Guard, mereka akan sama kuatnya Di balik parasnya yang seperti anak SMA Carrera merupakan bagian dari Demon Primordial dengan garis warna kuning Atau John dalam bahasa Perancis Carrera juga memimpin 200 pasukan di bawahnya Sebelumnya, Carrera berada di dimensi iblis yang bertetapan dengan negara El Dorado Yang dipimpin oleh Leon Cromwell Carrera senang sekali menembakkan sihir nuklir untuk bersenang-senang Leon sudah beberapa kali mengajaknya bernegosiasi, tapi selalu diabehkannya Carrera diberi nama oleh Rimuru, sehingga berevolusi menjadi Demon Peer Dan menjadi bawahan Rimuru Setelah menjadi bawahan Rimuru, dia diberi tugas sebagai ketua hakim negara Federasi Jura Tempes Dia juga diberi julukan oleh Rimuru sebagai Lord of Manage Atau Raja Ancaman Setelah penyerangan Felgrin, ketika Demon Primordial dan termasuk Carrera Diberi 100 jiwa oleh Rimuru dan mendapatkan titel True Demon Lord Dan berevolusi menjadi Demon King Dia bahkan berhasil mengalahkan manusia terkuat di kekasaran timur yang bernama Tatsuya Kondo Testarosa Testarosa merupakan bagian dari Demon Primordial dengan garis warna putih atau Blanche dalam bahasa Perancis Testarosa memiliki paras wanita diwasa yang cantik dan juga memimpin 200 pasukan di bawahnya Setelah diberi tubuh dan nama oleh Rimuru, ia kemudian berevolusi menjadi Demon Peer Dan bersumpah setia menjadi bawahan Rimuru Tempes Dan dia juga diberikan tugas sebagai Duta atau perwakilan Rimuru dalam diplomasi ke negara-negara luar Saat invasi kekasaran timur, ia berhasil membunuh ratusan musuh dengan mudah Dan dengan itu, ia diberi julukan oleh Rimuru sebagai Lord of Killer Sebagai bentuk prestasinya yang sangat luar biasa Dan suatu saat ketika Rimuru sedang marah saat Veldora didominasi Dan untuk membantu Rimuru merebut Veldora kembali Ketika Demon Primordial termasuk Testarosa diberi 100 jiwa oleh Rimuru Dan Testarosa mendapatkan titel True Demon Lord Dan tentunya, ia berevolusi dari Demon Peer menjadi Demon King Dan ia mendapatkan ultimate skill Hell King Belial Altima adalah gadis yang imut dan cantik Dia memiliki rambut ungu dengan kunci kuda di samping Di sisi lain, dia merupakan Demon Primordial dengan gadis warna ungu atau Violet Sama seperti Testarosa dan Carrera Altima juga memiliki 200 pasukan di bawahnya Ia berevolusi menjadi Demon Pir setelah Rimuru memberikan tubuh dan nama untuknya Altima, Testarosa, dan Carrera sebelumnya tidak bermaksud untuk bersumpah setia kepada Rimuru Bahkan, ia bermaksud ingin membunuh Rimuru jika Rimuru terlihat lemah Setelah melihat Demon Lord Dino sangat gemetar dan ketakutan ketika melihat mereka dinamai Rimuru Tapi, melihat Rimuru tidak gentar sama sekali ketika menamai mereka bertiga Mereka pun akhirnya mengakui Rimuru dan bersumpah setia kepada Rimuru Rimuru kemudian memberikan tugas kepada Altima sebagai jaksa penuntut umum di Tempes Dan Altima dibimbing oleh Rikurt untuk belajar darinya Sama seperti Testarosa dan Carrera Dia juga diberi judulkan oleh Rimuru sebagai Lord of Pain Atau penguasa rasa sakit Dia juga diberikan 100 jiwa dan mendapatkan titel True Demon Lord Dan tentunya berevolusi menjadi Demon King Misery Misery adalah salah satu Demon Primodial yang menyadang warna hijau atau Ford Dalam bahasa Perancis Misery adalah nama yang diberikan oleh Guy Crimson kepadanya Dengan itu, ia berevolusi menjadi Demon Peer Misery telah bersumpah setia kepada Guy Crimson dan menjadi pelayan Guy Crimson Misery adalah pendiri pasukan Apostle of Ford Yang ditugaskan sebagai mata-mata untuk mencari informasi di setiap negara Misery akhirnya berhasil menjadi True Demon Lord Dan berevolusi menjadi Demon King Dengan bantuan dari Rimuru Rain Rain mengenakan pakaian pelayan berwarna merah tua Dengan sarung tangan lengan biru dan dia memiliki rambut pendek biru dan mata biru Dia juga adalah Demon Primodial yang menyadang warna biru atau blue Dia mendapatkan nama Rain dari Guy Crimson dan menjadi pelayan Guy Crimson Di web novelnya, dia bernama Hirari Tapi di lag novelnya, dia diubah namanya menjadi Rain Rain juga menghormati Rimuru setelah melihat Diablo dan tiga iblis promodial lainnya menjadi bahuan Rimuru Dan bahkan, ia juga sangat berterima kasih kepada Rimuru Karena berkat Rimuru, dia dan rekannya Misery berhasil menjadi True Demon Lord Dan berevolusi ke tahap Demon King Nah, itulah ketujuh Demon Primodial Di Alim Tensura versi warga anime Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.